Ada tempat yang cocok untuk menghiling rame-rame di Surabaya, dimana ini pastinya? Yuk ikutin video kita! Assalamualaikum doa lor onlineku, hai apa kabar kalian semua lor? Semoga kalian selalu sehat Dan yang pastinya stay happy untuk holiday Ngomong-ngomong kita sekarang masih di area Jawa Timur dan kita masih ada di kota Surabaya Jadi ceritanya tuh kita tuh di Surabaya ingin rame-rame healing Tapi kita tuh lumayan agak kesusahan untuk mencari tipe yang seperti residence atau apartemen Tapi bukan apartemen banget gitu ya maksudnya Dan memang ada beberapa hotel sih yang bisa untuk beberapa kamar Jadi dalam satu unit itu ada dua bedroom Tapi kita tuh perlunya dalam satu unit itu ada tiga bedroom Dan kita tuh perlu banyak unit Cari dan cari pada akhirnya kita ketemu dengan si Jawa Paragon Residence ini lor Dan disini kira-kira kita tuh bisa ngedapetin apa aja Dan buat kalian yang misalkan ingin ada acara atau misalkan kumpul keluarga Ini cocok banget kenapa? Yuk ikutin aja video kita Jadi selain kita pertama kali dapet harga disini tuh yang pasti kita tuh harganya murah Jadi cuman dapet 1.400.000an udah dapet tiga bedroom dalam satu unit Jadi ini tuh seperti konsep kondotel ya Jadi dalam satu unit itu ada living room, ada kitchen dan kalian bisa lihat sendiri Plus ada balkon yang kalian itu bisa melihat cantiknya kota Surabaya dari lantai 20 lor Ini dia penampakan dari si bedroom Ada juga meja makan beserta kursi-kursinya Dan disini tuh kalian bisa ngopi ngeteh dan juga bisa masak-masak Kok bisa masak? Iya karena di Jawa Paragon ini kalian tuh disediakan alat-alat memasak Beserta udah ada kompor dan LPG-nya Plus ada kulkas yang gede seperti ini Waduh ini tuh lega banget That's why kita memilih di Jawa Paragon ini dengan segala pertimbangannya lor Dan ini dia penampakannya Jadi selain kalian bisa masak, kalian tuh juga bisa meng-oven Jadi kalau misalkan kalian bawa makanan dari luar Atau kalian ingin ngangetin Itu tuh disini bisa oven dan sudah mereka sediakan gas itu gratis Disini juga mereka menyediakan 6 mineral water Karena disini kan 3 bedroom dan bisa dipakai sekitar untuk 6 orang Mungkin juga bisa lebih dari itu Kalian bisa menambah extra bed Atau kalian yang bawa perintilan bocil banyak banget Ini tuh cocok banget untuk acara-acara ramean keluarga Dan ini dia penampakannya Langsung aja kita menuju ke kamar pertama Sebelum itu kita mau kasih tau kalian Lemari yang bener-bener gede Jadi ini tuh konsepnya dari luar kayak lemari Tapi ternyata pas masuk Wow kita bingung ini tuh dipakai apa sih Kayaknya nih itu buat tempat-tempat simpan-simpan koper Atau barang-barang kalian lor Ini dia kamar depannya Jadi kamar pertama itu adalah kamar dengan 2 twin bed Dan disebelahnya itu ada kamar mandi Dan juga ada wash towel seperti ini Plus kaca yang lumayan gede Jadi kalian bisa brushing disini Gak perlu di dalam kamar mandi Kalian bisa make up dan juga hair dryer Disediakan di kamar sini ya lor ya Ngomong-ngomong disini tuh ada 3 kamar mandi juga Jadi selain ada 3 kamar tidur disini ada 3 kamar mandi Yang dimana 2 kamar mandi itu berada di dalam dan 1 kamar mandi ada di luar Nah selain itu mereka juga tetap menyediakan handuk disediakan handuk disediakan kamarnya dan juga amenitis sabun dan sampo nya lor Ini dia kamar tengahnya Seperti yang tadi ya Cuma kalau yang ini tuh ada view keluar dan di kamar tengah ini ada kamar mandi dalamnya Kamar mandi dalamnya yang ini tanpa bathtub Dan karena di Surabaya jadi kita tuh pesen oleh-oleh dari buru di luar Nah seperti ini penampakannya Kalian tetap bisa mandi di dalam kalau gak pengen mandi di kamar mandi luar Atau kalau misalkan ngantri rame-ramean Disini juga tetap ada toilet dan juga shower Beserta air panas dan dingin dan juga gak lupa ada sampo dan sabun Plus handuk juga di setiap kamarnya Nah amenitisnya disini lengkap banget Tapi disini tidak ada hair dryer ya Hair dryernya ada di kamar yang tadi depan itu di wastafel Nah ini dia nih kamar yang utama Kamar utamanya ini lebih gede banget Dan ada satu king bed Di sudut sana juga ada lemari Lemarinya benar-benar gede Dan juga ada kamar mandi dalamnya Tapi kamar mandi dalam di area kamar utama ini tuh ada bathtubnya lor Jadi kalian bisa berendem-berendem disini juga nih Kalau yang punya bocil pasti seneng banget Walaupun menurut kita ini tuh termasuk bangunan yang lumayan tua atau lumayan cukup lama Dan ada beberapa perabotan yang menurut kita memang lebih atau perlu di maintenance lagi Tapi dengan kita mendapatkan harga segitu Itu menurut kita sudah lumayan cukup ya Averdable banget harganya apalagi itu sudah termasuk breakfast Tapi ngomong-ngomong kalau misalkan kalian itu carinya di OTA Itu pasti nggak bisa ngedapetin harga segitu Dan ini dia nih momen kita kumpul-kumpul keluarga Jadi kalian tuh bisa rame-rame nonton film Apalagi si TV-nya atau TV yang disediakan dari hotel ini tuh udah TV cable luar Oh iya ada satu lagi kamar mandi yang di dapur ke belakang Ini tuh kayak kamar mandi yang agak jarang kepake Jadi kita tuh agak nggak kepake juga sih Dan juga bisa lanjut langsung ke pintu darurat Kalau misalkan terjadi emergency Nah ini tuh tangga daruratnya ya lor ya Oke karena ini tuh ada birthday dari sister kita Dan kita bisa rame-rame tumpangan disini Itu kenapa kita memilih unit ini Jadi kita tuh nggak milih hotel yang terpisah-terpisah Karena kalau misalkan ada event-event kayak gini kan agak lumayan ribet ya Jadi kita memilih si Java Paragon ini Dengan semua pertimbangan baiknya Dan yay happy birthday Kita rame-rame disini sebetulnya Jadi kita tuh nggak memesan satu unit saja Kita tuh ada beberapa unit lain juga yang kita pesan Dan ini dia pemandangan kota Surabaya di malam hari Selamat pagi kota Surabaya Hai arah-arah Surabaya nih Terima kasih banget Kita tuh dikasih kesempatan buat Bisa datang ke kota Surabaya Dan ngasih kita pengalaman yang lumayan seru Jadi kita pagi-pagi kita jalan-jalan ke area Java Paragon Kalau misalkan kalian menginap di Java Paragon Apartment Atau yang Residence Itu tuh kalian harus breakfast di Java Paragon Hotel Kenapa kita info seperti ini Jadi bangunan atau gedung dari si Java Paragon Apartment Dengan si Java Paragon Hotel itu berbeda Hanya selisih beberapa meter Jadi kalau misalkan kalian breakfast Itu kalian nggak bisa di dalam gedung itu Kalian harus melewati dulu Menuju ke gedung Java Paragon yang hotel ya Lur ya Nggak masalah karena sambil kita jalan-jalan pagi Dan buat kalian yang penasaran Dengan harga segitu Udah dapet breakfast 6 orang Apa aja sih kira-kiranya Wow ternyata breakfastnya lumayan loh Jadi disini juga ada menu tradisional Nusantara dan juga ada beberapa menu western Kalian bisa pilih-pilih Dan menurut kita ini tuh rasanya lumayan enak Disini juga banyak banget Kondimen-kondimen lain Seperti menu-menu yang appetizer Dessert Jajan-jajanan pasar khas Jawa Timur Bahkan aneka roti-rotian Juga lengkap banget disini Nggak lupa juga Namanya juga kota Surabaya Java Paragon juga nggak mau ketinggalan Nih nyediain lontong pecol dong Kita udah cobain beberapa menu tradisionalnya disini Dan lumayan enak Nah kalau misalkan kalian males buat bikin roti Disini juga ada sandwich seperti ini Jadi si Java Paragon ini Untuk tipe yang apartment Mereka itu sering banget Menyediakan unit ini tuh disediakan Untuk orang-orang yang acaranya Seperti wedding Atau kumpul keluarga Atau mungkin perlu yang Seperti ada event-event tertentu Yang butuh rame-ramean Dan ini tuh cocok banget Karena menurut kita di Surabaya tuh memang ada Tapi nggak sebanyak Kalau misalkan kita di Jakarta ya nyarinya Dan ini dia nih Kita rame-rame disini Hmm Seru banget kan Nggak lupa banget Kalau pagi hari kita tuh memesan Telur Siapa yang pagi selalu telur Makan telur Dan telur lagi Nah lokasinya sendiri Si Java Paragon ini berada di depan Atau di seberang Hotel Sangrilla Surabaya Kalau misalkan kalian tahu Java Paragon ini strategis sekali Karena di kanan kiri dan sekitarnya itu banyak banget mall Dan mudah banget untuk mencari makanan Atau kalau misalkan kalian ingin sambil jalan-jalan Ini tuh strategis deket banget dengan mall-mall yang lain Setelah kita makan dan lumayan cukup kenyang Oke Niat hati sih Mau olahraga gitu kan Eh 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 Tapi ternyata ada yang lagi foto pre-wedding disini Dan seperti yang kita info tadi Karena memang disini tuh sering banget untuk acara-acara wedding Jadi ini tuh lumayan sering untuk photo shoot seperti itu Dan kalian bisa foto-foto cantik di lorong ini lor Cantik banget nggak sih Selain itu dia juga ada spa Dan juga ada fitness center Untuk teman-teman atau kalian yang misalkan mengenap di residence Kalian juga bisa menikmati fasilitas ini semuanya Yang ada di Hotel Java Paragon ya lor Jadi kalian juga bisa tetap masuk ke fitness centernya Kalian juga bisa berenang di kolam renangnya juga Menurut kita ini semua tuh affordable banget Dari segi harga, lokasi, dan servisnya Dan kalian bisa banget nyobain Kalau kalian ingin ada acara keluarga Terima kasih buat kalian yang udah nonton Nggak sabar untuk next videonya Dan ikutin kita selalu Sampai ketemu Bye-bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax